sekarang semuanya menjual ya dimanapun ini memang menjual tidak hanya yang profesi seller semua kita ini penjual meskipun termasuk menjual diri ya pertama kita memang menjual diri bener selamat menikmati saya tuh punya quote Pak Arya semua sukses selalu melibatkan komunikasi jadi cocok nih hari ini kita betul kan? semua sukses selalu melibatkan komunikasi karena kita gak bisa sukses sendiri ya? bener nah komunikasi sendiri itu apa Pak Jemala? menurut Pak Jemala apa Pak? komunikasi itu ya bagaimana caranya kita bisa membuat orang lain menganggu-anggu bagaimana membuat orang lain bisa mengangguk mengangguk baik mengangguk secara verbal maupun mengangguk secara non-verbal artinya ini ya Pak artinya kita ngobrol sama misalnya saya sama Aryawan ini artinya sampai mengangguk berarti kan jelas clear ya semuanya apa yang saya sampaikan berarti clear di Aryawan gitu ya bisa diterima ya tidak searah ya makna dari komunikasi adalah respons yang dia berikan oh respon ya jadi responnya cocok oh iya cocok berarti maknanya itu sudah sesuai dengan yang saya inginkan yang saya maksudkan jadi aneh ya apa misalnya gini Pak Aryawan boleh berbeda seger ya misalnya itu ya tapi kan seger ini masih ambigu ya Pak Jimala ya iya iya segernya saya belum tentu sama dengan segernya Pak Aryawan ya kan akhirnya boleh seger-seger tau iya segernya kan beda misalnya maksudnya seger-seger semuanya berbeda no berbeda tapi gak jadi jelas ini komunikasi loh ini ya iya 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 makanya Pak Aryawan gue bilang segeri itu kan ya saya ngajaknya minum es degan gitu misalnya ya nah ketika ajak lho aku aku Itu artinya, respons Pak Aryawan belum seperti yang Bapak inginkan. Menganggau nggak? Ya waktu tajak, seger, menganggau. Tapi kemudian setelah menganggau nggak? Nah itu artinya komunikasinya belum sampai. Jadi komunikasi itu sampai adalah ketika respons dia itu seperti yang kita inginkan. Ini bahasa pendeknya, komunikasi adalah bagaimana cara kita untuk membuat orang lain menganggau. Pendeknya ngomong. Pendeknya gitu Pak? Iya. Ini Pak Aryawan, biar, menurut saya komunikasi itu apa? Ya seperti itu. Kalau kita membicarakan sesuatu, lawan bicara kita, melihat kita, dan menganggau-nganggau. Enganggau, harus paham ya. Harus paham. Jadi memang ada dua ya mungkin ya, bukan hanya menganggau Pak. Tapi memang pendeknya menganggau. Tapi yang terpenting adalah, angguan dia itu benar seperti yang kita maksud. Nah dari mana kita bisa melihatnya Pak? Response. Response ini cocok nggak? Ini dari body language atau apa Pak? Bisa dari body language, bisa dari apa yang dia bawa. Pak, aku tolong ambilkan kopi. Ternyata yang dibawakan kopi jahe. Kopi, ternyata yang dibawakan kopi jahe. Atau masih sasetan ya Pak? Atau masih sasetan. Padahal maksudku kopi sing-wesdi? Seduh. Seduh. Itu berarti komunikasinya belum sampai. Itu respons. Maka kita ngecek, apakah saya sudah sampai responsnya? Apa namanya? Komunikasi saya ke dalam pikiran dan hatinya. Pikiran dan hati bro. Iya benar benar. Orang pikiran kok, orang hati kok. Benar benar. Adalah dengan melihat responsnya. Responnya sudah seperti yang kita maksud. Berarti komunikasi kita sudah tersampaikan. Tapi ini memang benar ya. Respon komunikasi menganggut itu gini Pak. Jadi sekarang ini, kalau kita makan lah di restoran. Kita pesen sama petugas saya itu kan. Pastinya dia ngulangi. Pak, saya ulangi Pak. Tadi nasinya setengah ya Pak? Iya. Iya kan? Iya. Terus, ayamnya goreng dada ya Pak? Iya. Terus, minumnya as teh. Itu Pak. Panis ya? Kenapa kok dada yang diminta? Hah? Iya kalau? Apa sudah terbiasa? Tonton. Tidak. Kok dada yang contoh ya? Tidak. Soalnya ada tiga Pak ya. Dada. Iya. Bah atas, bah atas. Enggak. Pengkau enggak ya berarti ya? Enggak. Bah atas, bah atas. Bah atas, bah atas. Pasti tahu semua ini. Jadi betul ya. Jadi salah satunya itu. Sekarang di restoran itu kalau kita makan kan mesti diulang. Dia konfirmasi. Konfirmasi. Dikonfirm supaya enggak salah. Karena kalau enggak konfirm nanti dibuatkan STH, STPI. Betul. Saya tawar. Betul. Betul. Jadi memang setuju. Perlu konfirmasi. Benar. Benar. Terus kalau di dunia penjualan. Yang saya lihat kan memang banyak juga. Ini maaf juga ya. Karena ini memang saya juga kadang risih Pak. Jadi banyak sales motor ya misalnya. Yang mengawarkan motor atau mobil atau rumah. Itu selalu Pak. Ini Pak. Misalnya jual motor. Motor ini DP0 Pak. Nah gitu kan. Tanpa harus ngerti kebutuhan saya itu apa sebenarnya tentang motor ini. Dia langsung pikirnya kalau DP0 pasti laku kan gitu. Tapi kan akhirnya respon kita menolak. Saya udah butuh motor yang ini kalau ya kan gitu. Saya mau belikan. Misalnya kan motor itu ada yang motor itu. Untuk yang apa anak perempuan matik atau yang motor laki-laki. Ya gitu kan. Ya betulnya yang ditawarkan si sales ini. Yang DP0 itu yang matik lagi. Atau saya mau beli yang motor pakai kopleng gitu ya. Karena akhirnya responnya menolak. Makanya benar sekali responnya itu menganggu ya Pak. Ya jadi bagaimana. Nah ini sudah masuk di teknik Pak. Teknik ya. Bagaimana supaya kita itu bisa membuat orang lain itu menganggu. Caranya adalah pertama-tama kita harus tahu siapa dia Pak. Karena kalau kita bicara di luar apa yang ada di dalam pikirannya. Itu potensi tidak menganggu itu gede. Ya ya. Kalau istilahnya yang... Seperti Pak Ganda Ibu loh. Ya ya. Pikiranku aku tukum motor itu adalah untuk... Motor besar. Motor gede, motor lanang. Motor besar. Tapi ternyata dia menawari motor... Metik. Metik untuk anaknya apa untuk istrinya. Loh kan tidak seperti yang... Yang DP nya 0 tadi tuh. Yang DP 0. Yang DP 0. Nah aku kan gak ngomong DP 0. Aku mau beli cash loh. Jadi dia terlalu pede. Bahwa DP 0 itu menjadi advance. Advantage. Menjadi kelebihan dari produknya. Padahal yang kita butuhkan itu aku butuh motor gede. Dan aku uangku cash. Dia gak tahu. Nah oleh karena itu menjadi syarat pertama sukses dalam komunikasi adalah... Kita ngerti siapa dia. Apa yang dia inginkan. Iya. Benar memang bicara komunikasi ini. Saya lihat... Ini kayaknya kita topiknya kejualan dulu ya Pak Gende? Iya. Nanti komunikasi untuk leadership, parenting-nya sebuahnya. Jualan dulu. Jualan dulu. Jadi memang ini apa... Karena kita ini juga orang-orang komisi ya. Bro, kita ini orang sales bro. Jadi kita ngomongin sales yang keliru praktek juga... Juga tidak masalah om kita sendiri. Semua adalah orang-orang sales ya. Jadi kita ini sharing-sharing aja. Keserian kan juga jualan ya Pak Jumala. Iya. Samputnya jualan. Jual diri. Jual diri. Aku kan jual diri tuh. Aku trainer. Iya, iya, iya. Beliau trainer saya. I.O. Jadi tiap hari jualan. Beliau jualan properti. Nah, beliau ini Pak Aryawan jualan properti. Iya. Jadi sering sekali ketemu apa... Komunikasi itu memang satu hal yang penting ya. Kalau di dunia properti apa Pak? Yang kira-kira harus benar-benar clear antara seorang sales dengan... Ini ya Pak. Calon pembeli. Calon pembeli. Iya, iya. Bayar atau bayarnya. Komunikasi kalau di dunia properti menurut saya... Iya, iya. Itu selain kita perlu mengetahui kebutuhan calon pembeli. Juga untuk mengatasi handling objection. Handling objection ya. Ya, mengatasi keberatan. Mengatasi keberatan. Jadi, jika... Calon bayar ini... Mempunyai keberatan ini... Sesuatu... Nah, kita bisa... Mengatasinya dengan komunikasi. Tidak langsung dengan membantah. Oh... Sebab... Sebab... Orang dibantah itu tidak suka. Bukan enak. Bahkan... Bukan begitu Pak. Bukan kasih ke tukun. Bukan sekali. Iya, iya. Jadi... Mengatasi penjual dan pembeli itu sama-sama orang yang keras. Nah, sang pembeli ini memang kebetulan lewat saya. Saya kejar, dia marah. Akhirnya saya menggunakan komunikasi. Saya mencari persamaan. Kebetulan kami sama-sama kristiani. Saya menggunakan salah satu ayat. Pak, saya mengasihi Bapak. Yang building rapport itu Pak ya? Iya, itu tekniknya. Tekniknya ya? Oh, teknik pertama. Saya ingin teknik kedua. Kedua. Tama sengaja ya? Membangun kedekatan. Iya, membangun kedekatan. Dengan cara tadi ya? Karena sesama kristiani tadi Pak. Kristiani, saya menggunakan salah satu ayat. Bahwa kita... Sama-sama kristiani. Saya mengasihi Bapak. Seperti yang Yesus ajarkan. Oke, oke. Langsung drop. Wow. Dia langsung... Keren, keren, keren. Wow. Dan akhirnya deal. Walaupun belum saat itu juga ya. Tapi pokoknya akhirnya deal. Padahal orang itu sudah marah. Sudah marah. Hebat. Dia merasa terhina. Karena saya kejar terus. Kebetulan saya kejar itu karena yang partner saya yang memegang listing. Istilah listing itu jadi yang menangani rumah dijual ini. Mengejar. Saya pun juga mengejar sebenarnya juga tidak langsung ya. Hanya menanyakan. Tapi mungkin pada... Cerita sebelumnya. Itu sudah ada cerita yang gak enak ya. Atau mungkin saat itu beliau sedang ada sesuatu yang mengganjal. Sehingga saya WA. Nah, mungkin kalau di WA teks kan tidak ada nadanya. Benar. Sehingga beliau menanggapinya sesuai dengan perasaan hatinya pada waktu itu. Tepat sekali. Tepat sekali. Makanya saya menggunakan ilmu komunikasi itu juga. Benar. Benar. Membangun kesamaan. Benar ya. Membangun komunikasi. Pak Ariyawan ini penjelasannya sekaligus mengingatkan kita teknik untuk sukses komunikasi yang kedua, Pak. Jadi tadi yang saya bilang yang pertama adalah kita ngerti siapa dia, kebutuhan dia. Maka harus kita gali, Pak. Harus gali. Iya, benar. Benar. Minimal. Minimal. Kita menyadari performance penampilan luarnya. Minimal itu. Benar, benar, Pak. Tapi kalau kebutuhan kita gede jualan barang mahal kita harus sampai mengerti keluarganya, hobinya apa dia. Sampai begitu. Benar. Kebiasaannya apa. Sampai segitunya, Pak. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya, Pak Banda. Nah, setelah kita tahu apa yang ada di dalam pikirannya, tadi membangun persamaan, Pak Banda. Benar, Pak. Untuk namanya building trust. Building trust. Building trust itu membangun persamaan. Nah, bagaimana kita bisa membangun persamaan kalau kita nggak tahu siapa dia. Iya. Oh, dia ternyata hobinya Duren. Nah, kita ngobrol tentang Duren. Wah, pasti gayeng itu. Gayeng. Jadi, apa? Pernah lihat ini nggak? Videonya Obama masuk di Jakarta. Oh, Indonesia adalah bagian dari hidung saya. Wah, langsung lah. Langsung. Anak-anak menteng. Nah, itu langsung. Wah, langsung. Pasu, ya. Pasu, ya. Bagaimana seolah Obama yang orang Amerika fasih berbahasa Indonesia. Sangat-sangat building trust. Semuanya langsung cair. Langsung cair dan langsung cair. Iya kan? Jadi, itu memang luar biasa sekali building rapport. Tiba-tiba, Pak. Untuk pembukaan pertama, kita mencairkan suasana yang kaku. Itu building rapport membuat persamaan, kata Pak Ariel. Benar. Membuat. Iya kan? Kalau dulu, waktu saya kerja nih sering aja ya. Iya, ya. Lu masih kerja di otomotif, ya. Ada masalah sih dulu temen saya, tim saya. Tim saya itu dulu ketemu konsumen, Pak. Jadi sudah SPK. Pesen warna itu yang khusus, gitu, Pak. Nah, ketika mobil ini udah datang, orangnya tiba-tiba membatalin, Pak. Wish. Padahal warna khusus. Dua unit. Dua unit. Itu biru warnanya. Dua unit dan warna khusus. Iya, biru. Terus, ngomong ke saya. Saya samperin ke saya. Kesana, ke orangnya. Yang ketika saya ketemu orangnya, wah, orangnya udah kereng gitu. Udah boleh dijadikan. Kalau lebih gede kan rupanya daya. Iya, kalau lebih gede. Tapi saya waktu itu, baca profilnya dulu. Kanya ke teman saya, saya tahu ini siapa, gitu kan. Oh, dia begini, 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 begini. Terus, nah, ketika saya masuk ke ruangan dia, ruangan kerja, saya lihat sekelilingnya, itu, Pak. Iya. Sambil ngobrol, tapi saya mencuri-curi, lihat, ada dia waktu main golf. Masih main golf. Itu tak jadikan bahan, Pak. Perbincangan. Saya teman, ada teman-teman yang main golf, di sini, di sini, di sini, gitu. Waktu kerja dulu. Udah lho, Pak, senang main golf, Pak. Tapi, gitu. Jadi, lali, Pak. Ceritanya malah tentang golf. Iya, Pak. Iya, Pak. Dia sudah kenal semua. Sama orang-orang, saya juga hatian, Pak. Padahal aku kurang. Iya, Pak. Walaupun itu cair banget suasana. Dia suasana mencekam, gitu. Terus, dia awalnya udah ngomong, Mas, nanti saya anulah. Saya pasti ngambil, tapi nggak sekarang. Terus, saya alihkan bicara itu. Pertama itu golf. Kedua, ngobrol-ngobrol tentang ini. Terus, saya kenal sama ini. Dia juga senang main hati. Waktu itu ada hati. Oh, masih senang hati apa? Terus, ada teman, Pak. Saya sebutkan nama itu. Perempuan. Terus, itu tetangga saya, Pak. Wah, langsung dia seperti apa lagi. Habis itu gini. Ngomong sama istrinya. Dah, kita ambil satu dulu. Tapi retunan satu, yang satunya dua bulan lagi, ya, Mas Ganda, ya. Akhirnya negosiasinya langsung deal, gitu, Pak. Dan itu gara-gara komunikasi. Building rapur tadi, Pak. Building rapur. Building rapur. Jadi building rapur, Pak Ganda, saya, itu Berani mengatakan Trust itu 80% sudah. Benar. Goal. Komunikasi kita itu 80% itu dari trust. Benar. Jadi, Pak Jumbala bilang, kita harus tahu profilnya orang itu betul. Jadi, misalnya hobinya apa, kau bisa tahu, Pak. Iya, kan? Untuk building rapur mau. Iya, untuk building rapur. Jadi, kita ngomong alur-ngidul itu di seputar alur-ngidul kehidupannya. Itu kurang, gitu. Kurang. Dan dia senang juga kalau kita ini punya relasi yang juga relasi dia, Pak. Iya, iya, iya. Iya, kan? Jadi, akhirnya dia apa ya? Sungkan atau gimana mungkin, Pak, ya? Iya, iya. Pernah ya ngalamin oh, kena sama ini, Pak, ya? Oh, sangat. Iya, kan? Sangat. Gitu, kan? Sangat. Bahkan kita meningkatkan level kita dari dia. Benar, benar. Jadi, Jadi, misalnya kita ngomong relasi dia, relasi kita, dan itu levelnya cukup tinggi. Itu bisa ngangkat kita. Benar, Pak, benar. Iya, betul. Ini ketiga lagi, ya? Benar. Networking, ya? Iya, networking. Karena Networking. Networking, ya? Kalau seorang sales tanpa networking sama dengan not work, ya, Pak. Wah, sales tanpa networking not working. Iya, betul. Iya, iya. Tanpa jaringan tidak bisa bekerja. Iya, iya. Jadi, bahkan pertemanan di Facebook jika ada yang nginfet. Iya, iya. Saya juga lihat pertemanannya Oh, iya. Satu, dua, gitu saya tidak terima. Oke. Tapi, kalau beberapa, lebih dari sepuluh, saya lihat. Iya, iya. Banyak yang sama dengan kita, enggak? Seperti itu. Benar, benar. Itu, ya. Itu, ya. Itu, Pak, di sosial media. Iya, kalau sosial media. Iya, iya. Apalagi yang kalau di-link in, Pak Jembala, Pak Aryawan. Karena di-link in itu, kan, setahun setengah tahun saya, dia ini kan satu-satunya sosial media yang harus kita tuh ngisi kita tuh sebagai apa. Iya, kan? Jadi, kan kelihatan, Pak. Iya, iya. Dia tuh sebagai GM. Iya, iya. Apa itu kan ada di-link in itu. Nah, itu memang kalau ini profiling, ya. Profilingnya memang jelas, gitu. Memang, walaupun itu bisa dibohongin. Tapi, kan, kalau dari status, kan, kelihatan, kan, gitu, kan? Pak Gadar, kalau di Facebook itu kan kelihatan teman-teman dia siapa, Pak. Nah, di-link in, kelihatan enggak? Circle itu kelihatan enggak? Ada, Pak. Kelihatan, Pak. Teman dia siapa saja itu kelihatan? Dia di-ini ada. Network, kali enggak, ya? Network ada, ya? Ada, network. Nah, itu kan bisa dipakai untuk melihat siapa teman dia yang kira-kira punya pengaruh atau pada level tertentu yang tadi kita pakai untuk meningkatkan level kita itu dengan menyebut nama kenalan dia. Benar, jadi sama, Pak. Jadi, kalau kita misalnya di-link in itu kan kita ngetack ya, misalnya add Jumala, gitu kan? Nanti yang followernya dia bisa baca juga statusnya ini. Jadi, bisa tahu oh, dengaran ini temennya, Pak. Benda juga, gitu. Itu bagian dari sebenarnya kalau di teknik sales itu apa namanya adalah teknik tersendiri network itu. Tapi kalau di teknik komunikasi itu masih bagian dari membangun persamaan, Pak. Iya, persamaan. Iya, persamaan network. Iya, persamaan network. Iya, jadi orang langsung ya, jadi dia naikkan level apa? Betul. Kita juga, ya? Lebih trust, ya? Pak Ganda, Pak Ganda kalau jualan apa namanya, produk, perlu nggak Pak Ganda itu bertanya kriterianya seperti apa yang kamu inginkan perlu? Bu, ketanya itu nggak? Oh, iya. Jadi, misalnya gini, misalnya ngomong masalah tadi mobil, misalnya tadi. Ya, kegunaan itu apa? Ya, kan? Gunanya itu apa? Ya, kan dulu misalnya saya jual truck, Pak. Nah, truck itu kan ada yang untuk ngangkut kayu, untuk ini, untuk misalnya dia fungsinya untuk apa? Pasir. Pasir, gitu kan. Kan beda-beda. Kan ada untuk tangki, gitu kan. Jadi, kita gali dulu, Pak. Butuh apa sih, Pak? Pak yang apa? Oh, usahanya apa? Misalnya gitu. Kita gali dulu supaya clear. Akhirnya, oh, dia butuh tonase yang sekian. Oke. Itu kan. Jadi, kita tawarkan yang ini. Yang cocok. Sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Jadi, kita gak asal, Pak. Ini, Pak. DP-nya yang ini murah. Rumah misalnya ini DP murah itu diinginkan semua orang. Belum tentu. Ada situ kumili. Ya, ini udah ada bonus, Pak. Bonus karoserinya. Sama bonus karoserinya. Misalnya gitu kan. Ini, Pak Arewan, gimana, Pak? Perlu gak tanya? Sangat perlu, Pak. Karena di properti seringkali penipu. Penipu. Tanya-tanya. Kok bisa penipu? Ya, seringkali mengatakan bahwa saya ibu ini saya sudah melihat rumah bapak dan saya tertarik. Tapi untuk harga silahkan hubungi suami saya. Terus, kaya harus dihubungi? Setelah dihubungi nanti kita dialihkan untuk transfer. Seolah-olah dia mau transfer. Tapi nanti kita dipandu di ATM. Oh, oh. Oh, ini tombol yang kanan nomor 2. Dia tidak menyebutkan tulisannya. Tapi dia sudah hafal kode-kode di ATM. Jadi kita seperti terbawa pencet ternyata transfer. Oh, oh. Terus ketik angka rahasia. Satu, nol, 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 nol. Ternyata sepuluh juta misalnya. Tapi dia tidak menyebutkan sepuluh juta. Tapi angka satu kadang juga tidak nol. Satu, tiga, lima, nol. Pokoknya totalnya itu sepuluh juta lah ya? Ya, sepuluh juta lagi. Ya. Eh, angkanya waduh ya? Ya, kalau ngomong gini berarti orang itu pintar komunikasi paknya. Oh, sangat. Karena itu kan komunikasi untuk menipu juga. Ya, ya. Tapi bahaya juga ya. Oh, terus ada yang menipu ya? Ada. Yang kedua sesama broker. Kadang dia ingin tahu lokasinya seperti apa. Oh, iya, 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 iya. Makanya saya mesti bertanya. Ini bapak kebutuhannya untuk tempat tinggal atau tempat usaha atau untuk apa? Nyari untuk sendiri-sendiri atau orang lain itu ya? Diri-sendiri atau orang lain. Kadang itu kan juga bisa menipu. Tapi kalau kebutuhannya dia kadang sudah hilang. Nah, itu kan mengurangi pekerjaan saya. Berarti dia bukan betul-betul. Kalau serius pasti siap kita tanya dia jawab. Serius masih ada? Serius ya? Serius masih. Tapi itu penyanyinya ya. Tapi mungkin albumnya masih. Oh, masih? serius, tapi juga bercanda. Balik lagi, Pak. Kebutuhan sales untuk mengetahui kebutuhan calon bayar itu sangat penting. Jadi filternya ini lebih seru ya jadi kalau dia menjawab semua itu berarti dia betul-betul serius. Betul, iya. Dan biasanya dia tidak mau melihat sendiri. Pak, temeni. Ayo kita lihat. langsung minta apa, minta apanya? Kadang kalau yang dari awal harga berapa lokasi tepatnya dimana? Itu seringkali broken lain. Ini ya sudah ada sinyal biasanya Pak Ayewan bagaimana jawabnya kalau begitu? Harga berapa lokasi tepatnya dimana? Saya tanya kebutuhannya dulu. Saya alihkan sesuai dengan pertanyaan saya. Pak Ayewan tetap jawab chat atau langsung telepon telepon atau tetap chat? Chat WA. Supaya lebih ini ya? Iya. Karena kan kalau chat bisa terdeteksi nanti ada apa-apa Sambil makan Iya, sambil makan. Sehingga setelah saya tanya sesuai dengan yang ingin saya tanyakan kalau dia tidak berniat betul-betul dia langsung diem. Bahkan seringkali saya malah di-block setelah itu saya tanya lagi hanya centang satu terus pp-nya sudah hilang. Wah, itu itu membelakar dia. Terus di-block centang satu kita cek menarik, menarik. Ini masuk di kriteria apa namanya teknik yang ketiga Pak Ganda. Apa itu? yaitu mengetahui kebutuhan customer. Jadi pertama tadi kan menggali siapa dia? Profilnya. Profilnya. Supaya kita tahu latar belakang dia tahu kebiasaan dia. Untuk apa? Teknik kedua membangun trust yaitu membangun persamaan. Bagaimana kita bisa membangun persamaan kalau tidak mengerti siapa dia? Benar, benar. Teknik ketiga adalah menggali kebutuhan dia. Kebutuhan dia itu apa? Dalam membeli itu untuk apa? Supaya kita bisa menawarkan kriteria yang pas. Tidak tadi seperti contohnya Pak Ganda ucuk-ucuk menawarkan diskon nol. DP nol. DP nol. Terus ditawari metik DP nol. Wah, aku butuhnya lora metik. Terus tidak menyambung. Terus tidak menyambung. Benar, benar, benar. Siap, siap. Nah, kalau sekarang kita lihat Pak Riawan terus Pak Jumala sendiri di dunia training gimana? Kan dunia training banyak sekali. Komunikasinya dengan calon klien gimana? Iya, sama. Misalnya Pak Jumala aku kok ini. Iya, Pak. Iya, sama. Karena kita sudah sangat apa ya terbiasa menangani klien biasanya tak tangani Dewi ini akeh guleng. Iya, iya. Cuman kan saya tidak bisa menangani seluruhnya, Pak. Iya, iya. Sehingga kadang-kadang kan asisten yang menangani. Bagaimanapun juga kalau kita sudah menerapkan tadi kita ngerti siapa dia. Selalu saya tanya, Pak Gendam. Ibu, mohon maaf. Ini mau dibatuh untuk apa ya kalau ingin belajar ini? Sama ya. Saya akan tanya begitu. sehingga sambil saya menggali latar belakang beliaunya. Tapi biasanya saya buka pertanyaan mau dipakai untuk apa? Oh, saya terapis, Pak. Ah, baru ketahuan. Oh, saya psikolog, Pak. Saya guru BK, Pak. Saya dosen, Pak. Saya HRD, Pak. nanti saya akan berbicara di seputaran dunia itu. Oh, oke, oke. Untuk building trust. Jadi, tidak langsung meskipun ditanya, Pak, ini harganya berapa? Tidak, tidak jawab. Tidak langsung jawab, Pak. Oral. Terus tentu. Pas. Mesling. Soalnya. Ini sobat-sobat kendal, ya. Jadi, ini inspirasi keren juga. Kalau ada yang tanya harga, jangan langsung dijawab. ini kelihatan seorang bahnya sales, ya. Jadi, tapi memang benar, Pak. Kalau sales-salas baru itu, dia ketemukan semua konsumen itu ada yang list masuk, ditanya, ya. Dia pengennya jualan. Tapi, tanpa menggali dulu tadi, ya. Ini tentu apa, apa, kebutuhannya apa, ya. Dia langsung lihat apa yang sesuatu yang bisa menyenangkan konsumen ini tadi di ADP. tapi kalau mbahnya sales, ya. Pak Simbal ini sentuh mbahnya sales, ya. Ini bukan karena beliau rambut putih, enggak, ya. Kita emang mengenang. Kita ini rambut putih. Pakar sales tentu enak, tau. Kenapa pakai mbahnya? Mbahnya pakar sales di luar-luar sana, lah. Kita pokoknya yang penting money. Yang penting money, bro. Jadi, itu tadi, ya. Kuncinya, ya. ketika apa, yang penting harga itu nanti nomor terakhir, ya, Pak Jimbal, ya. Iya. Karena gini, lho, Pak Ganda. Kita ujuk-ujuk di dalam harga. Itu bisa jadi dia akan bilang mahal. Oh, iya. Itu ada dua macam, Pak Aryawan, Pak Ganda. Mahal itu. Satu, tidak sesuai kebutuhan. Dua, nggak ngerti advantage kita, istimewanya kita, ini apa. Dia nggak tahu. Ngertinya dia disamakan dengan itu. Iya, gitu lho. Makanya harus dijelaskan dulu value-nya apa. Terus kebutuhanmu, apa? Iya, Pak Ganda. Bener, bener. Nah, ini menarik lagi. Jadi, biasanya, kalau yang sales yang saya sebutkan tadi, contoh itu, biasanya, dia tidak mau dikomunikasi lebih lanjut dalam hal apa, Pak? Maksudnya? Dia nggak, nggak, nggak. Biasanya, orang-orang sales seperti tadi itu, yang masih kehidupin, ini murah, ini rumah murah, gitu kan. Biasanya, dia nggak tahu produk knowledge, biasanya. Oh, iya. Itu, pasti ya, Pak? Kalau kita cek ya, Pak, ini apa ya? Misalnya, apa, motor, motor gitu, Pak? Misalnya, cara buka joknya, bener, gitu kan. Kalau yang baru itu kan dari depan, ya. Terus, misalnya, volumenya dari belakang. Jok ini, berapa, volumenya? volumenya, bisa muat helm apa, ndak? Terus, bannya, ring berapa, itu misalnya, kalau mobil gitu kan, biasanya memang, nggak tahu. Yang nggak tahu itu, salesnya atau salesnya? dia berusaha menutupi kelemahan dia, dengan, kelebihan-kelebihan, atau yang kira-kira menurut pandangan dia, sales ini, konsumennya seneng, gitu kan. Dengan, wah ini loh DP murah, Pak, ini kalau beli sekarang, dapat bonus, kaca film, anti karak, pernah dengar gitu ya? Sering, sering. Dapat bonus jokulit, wah ini len 5 juta, Pak. Tapi, ditanyain produk mulit, pasti, kebanyakan ya, kebanyakan ini, minim dia produk, minim, minim, minim. Bukan nggak tahu sama sekali, tapi minim. Makanya short cut. Short cut, ya. Iya. Jadi ini, ini sebagai masukan juga teman-teman, di luar sana, sobat gendel ya, kita sharing aja di sini ya, sharing, artinya, ini bukan kita, minri, tapi memang itu, di lapangan itu seperti itu, kita ketemunya. Jadi, sesuai tema kita kali ini, komunikasi dalam menjual, artinya, supaya teman-teman, cobot buat gendel ini juga, kalau, karena semuanya menjual ya, kita dimanapun ini memang menjual. Tidak hanya yang profesi seller, semua kita ini menjual. Meskipun termasuk menjual diri. Lihat ya? Ya, pertama kita memang menjual diri. Benar. Kenapa jualan produk yang sama, dia memilih saya? Karena kita pandai menjual diri. Benar, benar. Pak Ganda, kembali ke tadi loh Pak, apa namanya, kriteria, eh apa mau? Kok saya jadi lupa, saya mau tanya-tanya. Kok hilang ya? Terakhir Pak Ganda ngomong apa? Yang? Terakhir Pak Ganda ngomong apa tadi? Product knowledge. Product knowledge. Ya. Product knowledge. Oh iya. Wismol lalih. Ya tadi, ya itu tadi Pak, komunikasi itu kan di dunia penjualan itu memang harus diawali gali kebutuhan dulu ya. Iya. Betul 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 betul. Terus tadi, hooding rapor itu salah satu trik ya. Iya. Trik untuk teknik. Teknik ya teknik. ketemu, ketemu, ketemu. Ketemu. Product knowledge ya. Gini, yang lebih advance tentang product knowledge adalah, kalau product knowledge kan produk kita sendiri ya. Iya. Yang lebih advance lagi tentang product knowledge itu kalau kita tahu product knowledge nya produk orang. Kompetitor. Kompetitor. Iya. Itu penting juga Pak. Wah itu, itu advance. Pening. Ini yang hilang tadi nih. Iya, iya, iya. Sehingga Pak, pada saat dia menyampaikan keberatan harga, iya, kita koni deh. Harga semuanya itu semuanya itu semuanya. Iya. Karena bisa jadi konsumennya salah. Iya. Salah. Fiturnya apa? Fiturnya apa? Apalagi kalau property, Pak. Iya, betul. Benar. Ini harganya segini dibanding kalau sampai kaya, harganya segini itu lokasinya dimana? Nah, benar, Pak. Benar, benar, betul. Lokasinya beda. Oh, iya, beda. Iya, iya, iya. Jadi nggak hanya product knowledge kita tapi yang lebih tinggi lagi adalah product knowledge kompetitor. 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 Selain product knowledge kompetitor, apa itu, Pak? Apa? Empuk. Program promo mereka juga. Kompetitor. Oh, iya, iya, iya. Di sana kalau bisa DP 0% itu kenapa, kan gitu. Iya, 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 iya. Cacat, bacat. Di sana kalau bisa ngasih diskon, apa, eh, ada bonus, iya. Iya. Blah, 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 blah. Sehingga bisa menjelaskan kepada pejumetor. Jadi ini bisa dihitung, ya kan. Hmm. Jadi ada, kita ada set margin berapa. Ya. Ya, iya, iya. Buang ke konsumen itu tadi. Ya, iya, iya. Kalau kita buta itu. Ya, iya. Ya kita kalah. Kalau nyamuk kalah. Kalau lebih murah. Ya. Padahal secara ini, ya kan. Kalau kita tahu komplit. Ya, mari ibu kita berhitung, mbak. Ya, gitu kan. Ya, ya. Atau, oke. Misalnya, kalau ibu kita bisa samakan, kan. Oh, itu, wah itu paling sekian, kan. Ya, ya. Ya udah, bukan emang sama? Gimana? Ambil kesayang? Nah, gitu. Kalau sama. Ya. Apa namanya? Ya. Kriterianya sama. Lokasinya setara. Setara. Ini kalau properti ya. Properti ya. Properti coba. Terus kebutuhan dia pas. Sama dengan kriterianya kita. Pas. Harganya sama. Sama. Terus pay. Apa yang bisa kita lakukan sebagai sales? Podok api. Kalau di properti, lingkungan. Ya, lingkungannya. Oke. Lingkungan itu. Lingkungan. Lingkungan. Lingkungan itu tidak bisa ditiru oleh produk lain. Kompetitor lain nggak bisa. Ini namanya advantage, Pak. Advantage. Dan itu tadi yang ingin saya sampaikan. Advantage itu adalah kelebihan yang kita cocokkan dengan kebutuhan customer. Benar. Meskipun ini jadi kelebihan kalau dia nggak butuh. Nggak ada makanya. Iya. Makanya ketika bicara lingkungan tadi, Pak. Iya. Itu kita mesti ngerti dia butuh lingkungan apa. Iya. Dekat masjid, dekat gereja, dekat pasar, dekat sekolahan. Dekat kantornya. Dekat kantornya. Dekat kantornya. Betul. Jadi kalau se-level. Semuanya se-level ya, Pak. Kriterianya juga kena semua. Lingkungan yang dipakai, Pak. Ya, lingkungan. Kalau di produk lain, ya pokoknya kita tanya. Nah, itu juga mengapa kita penting mengetahui keinginan dia. Sama ini, Pak. Yang produk lain selain properti, ya pelayanan. After sale servicenya. Nah, yang berikutnya adalah jual diri. Jual dirinya itu lah dia. Ya. Produknya bodoh. Sa-level. Kalau produk bodoh kan mesti, Mesti, Kenapa harus beli kepada saya? Ya. Karena kita pandai menjual diri. Ya, benar. Nah, menjual diri seperti apa, Pak. Ha, 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 ha. Lo dipikirnya, Sobat Kendila, Duh, Menjual diri apa, Pak. Ya, kalau menjual diri nanti itu di, Oh, ya. Ya, ya. Karena ini komunikasi. Ya, ya. Ya, ha, 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 ha. Kalau itu. Itu sebutan kita adalah, Eh, self personal branding. Personal branding. Jual diri itu namanya personal branding. Ya. Kita akan bahas pada video berikutnya. Oke. Oke. Mungkin gitu dulu ya. Ya. Pak Jumala, Pak Riawan. Ya. Obrolan ini, Semoga bermanfaat lah. Buat bisa menginspirasi. Insya Allah, insya Allah bermanfaat. Ya. Jadi sekali lagi, Sobat Kendil, Nanti kalau ada masukan boleh ya di tulis. Boleh. Kasih masukan. Iya. Silahkan. Jadikan arah sumber malah. Karena ini kita, Pokoknya kita ini selalu belajar lah. Iya lah. Ya belajar, ya kemudian berbagi juga. Berbagi, ya. Berbagi ya. Jadi pengalaman-pengalaman kami ini, Kami saringkan lah ya. Semoga bisa menjadi inspirasi juga. Amin. Buat teman-teman Sobat Kendil, dimana pun berada. Oke gitu. Kita pamit pun dulu. Oke. Jangan lupa subscribe lah. Ya. Subscribe. Like. Comment. Dan bunyikan lonceng. Mantap. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Eh, hype. Sampai jumpa lagi.